Pertama Menteri Israel Benyamin Netanyahu disambut tepuk tangan meriah saat tiba di gedung kapital Amerika Serikat Rabu kemarin. Situasi ini kontras dengan apa yang dialami warga Palestina di Gaza akibat serangan pasukan Israel. Sebelum pidato di hadapan Kongres, Netanyahu tampak menyalami sejumlah pejabat Amerika yang hadir. Suara tepuk tangan terus terdengar hingga pemimpin Israel tersebut berdiri di podium. Sementara itu warga Palestina di Gaza masih terus menderita akibat penindasan Israel. Serangan terbaru awal tekan ini menewaskan sedikitnya 70 orang di Hanionis, Gaza Selatan. Adapun dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Amerika untuk mempercepat bantuan militer. Menurutnya, respons cepat dari sekutu dapat mencegah perang meluas di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!